Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahu Fikum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 13 Dhul Hijjah 1441. Jadi sekarang masih hari tashrik ya, hari terakhir. Jangan ada yang sahum, sekarang hari Senin yang terbiasa sahum Senin Kamis. Untuk sekarang libur dulu, pahalanya tetap dapat. Bagi ibu bapak yang sekarang kadung sahum Senin Kamis, cepat batalkan ya. Karena sekarang termasuk hari yang terlarang untuk sahum. Ayyamu tashrik, ayyamu tashrik, ayyamu al-akli wa syurbi wa zikrillah. Hari-hari tashrik, 11, 12, 13. Alhamdulillah, hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Besok boleh mulai sahum, tanggal 14, tanggal 15, ayyamu al-abit boleh sahum ya. Sekarang batalkan dulu bagi yang sudah terlanjur sahum. Kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan kitab Ad-Dawad-Dawak. Kemarin, Senin yang lalu, kita sudah membahas bagaimana caranya agar doa kita dikabul. Kita tidak akan mengulang. Cuma kita simpulkan. Ini rahasia doa ya. Kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh beberapa orang lalu dikabul. Itu karena pertama doa itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan zoruri. Mungkin dia kena musibah, mungkin dia sedang sakit, menderita. Ngalaman ke nyeri, ke perih, di nakahirupan anak. Mengalami rasa sakit, penderitaan, nyeri dalam kehidupannya. Terus khusyuk, ada konsentrasi, ada fokus ketika berdoa. Lalu didahului oleh perbuatan baik. Baik infak, sadaqah, sholat, atau baca Quran, atau perbuatan baik lainnya. Lalu diijabah. Diijabahnya doa orang itu sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan. Terus doanya juga dilakukan pada waktu diijabahnya doa. Mungkin tengah malam atau sepertiga akhir malam antara adhan dan komat. Atau waktu-waktu yang kita sudah bahas saat yang mustajab untuk berdoa lalu diijabah. Orang-orang menyangka yang menjadi rahasia diijabahnya doa itu adalah lafad doanya. Oh doa ini makbul. Dengan lafad seperti ini, mujarab. Itu buktinya si anu-si anu berdoa dengan doa ini, mujarab. Orang menyangka mujarabnya itu karena lafad doanya. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba, bersegera menghafalkan lafad doa tersebut. Tapi aspek pendukung dikabulkannya doa yang lainnya itu tidak diperhatikan. Tidak khusyuk, terus tidak bertawasul kepada al-asma'ul husna, tidak diawali oleh perbuatan baik. Murni hanya lafad doanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabul. Ini taubahnya seperti seseorang yang mengkonsumsi obat yang bermanfaat, yang mujarab. Dan dilakukan di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat. Sesuai dengan petunjuk dokter dalam penggunaan obat tersebut. Akhirnya bermanfaat dan sembuh. Orang awam nyangka, ini doa, ini apa, ini obat mujarab. Lalu mengkonsumsi obat itu, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dosisnya tidak diperhatikan. Waktu-waktunya tidak diperhatikan. Dengan apa dia mengkonsumsi obat itu juga tidak diperhatikan. Karena kan ada, katanya ya, kata para dokter, saya juga cuma dengar. Ada beberapa pantangan ketika minum obat. Di antaranya ada jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi bareng dengan susu. Karena akan merusakan gitu ya. Jadi yang menjadi penyebab mujarabnya, obat itu bukan sekedar obat itu sendiri. Tapi dosisnya juga, waktunya juga, dengan apa dia memakan atau mengkonsumsi obat tersebut, dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang, ketika melihat ada seorang yang minum obat itu lalu sembuh, mereka menyangka, karena obat itulah. Murni hanya karena obat itulah, maka dia sembuh. Tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Demikian juga dengan doa. Kalau doa itu dilakukan ketika dia memperoleh musibah, sakit atau musibah lainnya. Doa ketika ditimpa musibah itu mujarab loh. Kata Al-Quran dan kata hadis yang sahih. Bahkan orang musyrik pun ketika kepepet nyawanya diancam, terancam gitu, terancam melayang jiwanya, berdoanya, tulus, murni, keparlah, bisa dikabul. Allah menyatakan, Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, mereka berdoa secara tulus ikhlas murni kepada Allah. Ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah. Dikabulkan doanya, diselamatkan. Dalam ayat lain, Mereka musyrik lagi. Bayangkan tuh. Orang musyrik, di darat musyrik. Di laut, diombang-ambingkan oleh gelombang. Nyawanya terancam, dia fokus. Berdoanya kepada Allah. Dikabul. Sampai ke daratan, setelah selamat, musyrik lagi. Apalagi orang mu'min. Yang tidak menyertai ketukan Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, Yabna Adam maridtu walam ta'udani. Amma alimta iza udtani wajadtani indah. Amma alimta iza wa'adtahu wajadtani indah. Hai hamba, hai anak Adam. Dulu, aku sakit. Waktu kalian masih hidup di dunia, ini kan di akhirat tuh. Waktu Allah berfirman demikian. Dulu, waktu kalian hidup di dunia, aku sakit. Tapi, kalian tidak melayat aku. Kata orang itu, Rabbi, Kayfa a'udu kau anta rabbul alami. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu. Perlangkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit. Tapi, apa kata Allah? Amma alimta, Anna amdi fulanan, Tapi, bukankah dulu kamu tahu ada hambaku yang soleh, Tapi, sakit. Kamu tidak melayatnya. Padahal, kamu tahu kalau kamu melayatnya, Kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Kata si Al-Utzaim ini menunjukkan orang yang sakit, Dekat dengan Allah dan doanya di Kabul. Nah, jadi saat ketika sedang sedih, Sedang ditimpa musibah, Risau, galau, resah, gelisah, Saatnya mustajab untuk berdoa. Jadi, kalau orang berdoa, Lalu, dalam keadaan dia itu sedang ditimpa musibah, Doanya di Kabul. Atau orang umpamanya berdoa, Berdoanya di samping kuburan orang tuanya, Kuburan orang yang selalu sedang berziarah, Lalu dia itu berdoa. Ya khusyuh, menghadap Qiblat, Sesuai sunnah, Kemudian dia sedang sedih, Sedang ditimpa musibah, Berdoa di Kabul. Orang menyangka, Yang menjadi penyebab dikabulkan, Yang doanya itu karena kuburannya. Akhirnya, Timbul kesalahpahaman. Mereka tidak tahu bahwa rahasia dikabulkannya doa itu, Bukan karena di samping kuburannya. Tapi karena hal-hal lainnya, Karena dia sedang ditimpa musibah, Karena khusyuh, Karena menghadap Qiblat, Karena sesuai sunnah, Dan seterusnya. Yang apabila itu dilakukan, Di salah satu rumah Allah, Di masjid Allah, Maka pasti akan lebih makbul lagi. Tapi orang bodoh nyangka, Yang menjadi penyebab dikabulkannya itu, Karena dikuburannya. Itulah beberapa kiat, Atau rahasia doa, Kenapa doa itu dikabul. Pada hakikatnya doa dan ta'awudat, Ta'awudat itu apa, Minta perlindungan kepada Allah, Itu taubahnya seperti senjata. Senjata itu bukan karena ampuh, Hanya karena dia tajam semata-mata. Tidak. Tapi ada aspek lainnya. Selain tajam, Tangan yang memainkannya juga kuat, Dan ahli, Dia sering berlatih. Sering berlatih, Kemudian kuat, Ahli gitu, Pedangnya, Senjatanya, Tajam, Dan tidak ada penghalang. Musuhnya itu, Tidak memakai prisai, Tidak memakai baju besi, Maka, Ada, Tiga aspek. Pertama, Pedangnya itu tajam. Kedua, Orang yang memainkannya, Ya tangannya kuat, Ya juga ahli. Ketiga, Tidak ada penghalang. Si musuhnya, Tidak memakai prisai, Tidak memakai baju besi. Maka, Itu sangat ampuh, Untuk membunuh musuh. Tapi, Kalau salah satu, Di antara ini, Tidak ada. Umpamanya tajam, Mainnya bagus, Tenaganya kuat, Tapi musuh pakai prisai, Ya, Tidak akan terbunuh itu musuh, Ya. Atau, Umpam musuh, Tidak pakai apa-apa, Ya. Tajam pedangnya, Tapi yang memainkannya, Tidak bisa. Lemah, Baru dimainkan, Kena muka sendiri nanti. Tidak ada manfaat, Atau sangat kecil manfaatnya. Nah, Demikian juga doa. Doa itu, Baru bisa makbul, Apabila, Pertama, Doanya memang, Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Atau dari ayat Al-Quran. Yang kedua, Orangnya nih, Orang yang berdoanya itu, Ya khusyuh, Ya ikhlas, Ya apalagi, Sedang ditimpak musibah, Ya dilakukan, Di saat yang mustajab, Dan seterusnya. Terkait subjek, Orang yang berdoa itu. Yang ketiga, Tidak ada penghalang. Isi doanya, Bukan, Berupa dosa, Atau memutuskan silatur rahmi. Terus, Tidak ada barang-barang haram, Yang masuk ke dalam tubuh si, Pendoa. Ya, Pokoknya tidak ada penghalang, Maka mustajab. Itulah rahasia doa, Ya. Nah sekarang, Itu sudah dibahas. Sekarang, Apa kaitan, Antara doa dengan takdir. Ini tema pokok kita. Ada orang yang bertanya, Dan percayaan ini mesyur. Kaitan antara doa dengan takdir. Jadi, Ada orang yang bertanya, Bukankah isi doa itu? Kalau sudah ditakdirkan, Pasti terjadi, Baik kita berdoa, Ataupun tidak. Kalau tidak ditakdirkan, Tidak akan terjadi, Walaupun kita berdoa. Ya enggak? Umpamanya, Kita minta rizki, Berdoa Allah berisai rizki. Kalau belum ditakdirkan hari itu, Kita belum peroleh rizki, Tidak akan. Walaupun doanya sampai segimanapun. Dan sebaliknya, Kalau sudah ditakdirkan, Dapat rizki, Berdoa atau tidak berdoa, Pastikan, Akan dapat rizki. Ada kan yang begitu ya? Banyak orang yang menyangka, Ucapannya itu benar. Bahwa takdir yang menentukan, Bukan doa. Dengan demikian, Tidak ada faedahnya doa. Mau berdoa, Mau tidak, Yang akan terjadi, Makan takdirnya. Kalau sudah ditakdirkan, Walaupun kita tidak berdoa, Pasti akan kejadian, Akan kesampaian. Kalau tidak ditakdirkan, Walaupun kita berdoa, Sehebat apapun, Enggak akan kesampaian. Akhirnya apa kesimpulannya? Enggak ada faedahnya doa. Benarkah pernyataan ini? Pernyataan ini benar-benar salah. Alias keliru. Bingit sekelirunya. Mereka itu, Dengan kebodohannya, Dengan kesesatannya, Sikapnya itu tanakud. Tanakud itu apa? Kontradiktif. Karena apa? Karena pernyataan tersebut, Berarti menafikan sebab. Menafikan itu menolak. Tidak perlu melakukan sebab. Sudah bersandar saja, Kepada takdir Allah SWT. Gimana sih, Letak kekeliruan, Kesalahan itu, Bukankah betul takdir yang dominan? Berdoa atau tidak? Ikhtiar atau tidak? Kalau sudah ditakdir, Pasti bakal kejadian. Oke, Kita jawab. Kita katakan, Kenyang. Dan, Kalau kenyang kan dari makanan ya, Syabak, Bahasa Arabnya. Kalau dari haus apa? Bahasa Arabnya, Roy itu puas dari dahaga, Tidak dahaga, Tidak haus. Kalau puas dengan makanan, Namanya apa? Kenyang. Kenyang dan puas dari dahaga, Kalau itu sudah ditakdirkan, Pasti akan terjadi. Baik makan, Ataupun tidak makan. Dan, Kalau tidak ditakdirkan, Tidak akan kenyang. Tidak akan puas dari dahaga. Walaupun kita makan. Apakah betul begitu? Kenyang atau tidak namalah, Tergantung takdir, Atau bukan tergantung, Makan atau minum. Walaupun umpam makan, Minum, Kalau ditakdirkan lapar, Sebesar atau sebanyak apapun, Kita makan, Tetap aja akan lapar. Sebaliknya, Kalau ditakdirkan kenyang, Walaupun kita tidak, Makan tidak minum, Tetap aja akan kenyang. Apakah demikian? Atau umpamanya, Punya anak. Kalau sudah ditakdirkan, Punya anak, Maka bakal punya anak, Mau nikah, Mau tidak. Ya, Kalau tidak ditakdirkan, Maka akan punya anak, Walaupun nikah. Apakah demikian? Maka, Orang tersebut, Orang yang tidak berakal. Tak ada seorang pun yang berakal, Yang berbicara demikian. Bahkan, Hewan termenak pun, Mereka dilahirkan, Dengan memiliki insting, Insting untuk melakukan sebab-sebab, Demi kelangsungan hidupnya. Hewan itu, Untuk mempertahankan hidupnya, Mereka ikhtiar, Mencari makan, Mereka kawin, Agar memiliki anak turunan. Hewan itu, Lebih berakal, Daripada orang-orang tadi. Jadi, Kalau umpamanya, Ada orang yang menyatakan, Tidak ada faidahnya doa. Karena, Kalau toh berdoa, Kalau belum ditakdirkan, Tidak akan kejadian. Kalau, Walaupun tidak berdoa, Kalau sudah ditakdirkan, Akan kejadian. Tidak ada manfaatnya doa. Sama dengan, Tidak ada manfaatnya makan dan minum. Kalau sudah ditakdirkan kenyang, Walaupun tidak makan, Tidak minum, Tetap akan kenyang. Kalau ditakdirkan lapar, Walaupun makan banyak, Minum banyak, Tetap akan lapar dan haus. Sama dengan begitu. Ya, Tidak ada faidahnya menikah. Kalau sudah ditakdirkan, Punya anak, Walaupun tidak menikah, Pastilah punya anak. Tapi, Kalau tidak ditakdirkan punya anak, Walaupun nikah, Sampai empat, Setiap hari, Berhubungan suami sih, Tetap saja, Kalau tidak ditakdirkan, Mereka akan punya anak. Apakah demikian? Ini sesuatu yang keliru, Salah. Hubungan antara, Makan dengan kenyang, Ya, Menikah dengan punya anak, Sama dengan hubungan berdoa, Dengan meraih hasil dari doa itu. Mustahil orang, Memiliki anak, Kalau tidak menikah, Dan melakukan hubungan suami istri. Mustahil orang kenyang, Kalau dia tidak makan. Mustahil orang puas, Dari haus, Kalau dia tidak minum. Sama dengan begitu. Mustahil seseorang itu, Memperoleh apa yang Allah takdirkan, Kalau dia tidak berusaha, Dan salah satu usaha, Yang paling hebat adalah doa. Ada orang yang kelihatannya cerdas, Bahasa kitanya, Sotoy. Atau bahasa Sundanya, Bodok, Guminter. Guminter itu, Orang yang sok pinter. Bodok, Tapi merasa diri pinter. Bahasa Arabnya, Takayus. Ada yang, Seperti benar. Kalau seperti benar, Berarti tidak benar. Sepintas seperti benar. Berarti tidak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet tuh. Orang. Cuma mirip. Nah, Ada orang yang seperti pintar. Menyatakan, Orang itu menyatakan, Menyibukan diri dengan doa, Hanya bab ta'abud. Ibadah saja. Doa itu ibadah. Allah akan memberi pahala, Kepada orang yang berdoa. Tapi doa itu sendiri, Tidak ada pengaruhnya, Kepada takdir. Tidak ada pengaruhnya, Kepada nasib kita, Selanjutnya. Nasib kita selanjutnya, Bukan karena sebab doa. Tapi karena takdir saja. Sehingga menurut, Orang yang seperti ini, Tidak ada bedanya, Antara doa, Atau tidak berdoa, Baik dengan hati, Ataupun dengan lisan, Kepada nasib, Yang akan teralami setelahnya. Jadi berdoa, Tidak akan merubah nasib, Tidak akan merubah ke, Apa namanya, Kondisi kehidupan kita. Lalu kenapa kita berdoa? Ibadah saja. Kalau dapat pahala, Diampuni dosa, Gitu. Ada keuntungan di akhirat. Ada yang berpemahaman demikian? Ada. Benar gak pemahaman itu? Benar, Benar. Salah. Keliru. Dimana letakkan keliru ini? Ini nanti kita terangkan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, Sedikit lebih, Agak lebih cerdas, Dari yang tadi. Sudah sedikit, Tambah agak lagi. Sedikit, Agak lebih cerdas. Dia menyatakan doa itu, Tanda saja. Tanda apa? Tanda bahwa Allah itu, Mau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Hanya tanda. Ketika Allah subhanahu wa atla, Memberikan taufik kepada seorang hamba, Untuk berdoa, Maka taufik itu menjadi tanda, Bahwa Allah akan memenuhi kebutuhannya. Sama dengan begini, Ada awan hitam, Angin bertiup kencang, Di musim dingin, Apa namanya, Petir menyambar-nyambar, Itu tandanya apa? Tandanya sebentar lagi mau hujan. Seperti itulah. Kalau orang berdoa, Itu tandanya, Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu, Yang dia minta dalam doanya. Yang diminta oleh orang itu dalam doanya. Tanda, Bukan penyebab. Mereka berkata, Demikianlah hukum, Ketaatan bersama pahala, Kufur dan masyiat, Dengan azab. Ketaatan, Ibadah, Amal sholat itu hanya sekedar tanda, Tanda bahwa orang itu dapat pahala. Kufur, Dosa dan masyiat, Sebagai tanda, Bahwa orang itu akan diadab. Bukan dianggap sebab. Ketaatan tidak dianggap sebab, Dapat pahalanya orang itu. Dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Bukan sebab, Tapi tanda. Kalau orang kufur, Orang dosa, Orang masyiat, Itu tanda. Bukan penyebab, Ketaatan mereka. Tanda orang itu akan diadab, Akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu taubahnya seperti kata mereka mematahkan dengan patah, Membakar dengan kebakaran, Membunuh dengan kematian. Itu bukanlah sebab. Tapi hanya tanda saja. Matinya orang itu bukan karena dibunuh. Terjadinya kebakaran bukan karena dibakar. Patahnya tulang seseorang bukan karena dipatahkan. Tapi sekedar tanda. Hubungan antara membakar dengan kebakaran, Itu sekedar tanda saja. Membakar sebagai tanda akan terjadinya kebakaran. Membunuh sebagai tanda bahwa orang yang dibunuhnya itu akan mati. Ya, mematahkan sebagai tanda bahwa tulang orang itu akan patah. Itu bukan dianggap sebagai penyebab. Pandangan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan realita, Dengan akal, dengan syariat, dengan fitrah. Dan orang-orang berakal akan mentertawakan. Inilah kelompok yang kedua. Jadi perbedaannya dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama itu menyatakan doa itu hanya sekedar ibadah saja. Tidak ada efek kepada perjalanan hidup orang yang berdoa itu. Yang menentukan perjalanan hidup orang itu adalah takdir. Bukan doa. Doanya tidak ada efek. Terus kenapa berdoa? Ibadah saja keperluar dapat pahala. Itu kelompok pertama. Kalau yang kedua mah, doa itu hanya tanda. Kalau orang berdoa itu tandanya kebutuhan orang itu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Dua-duanya keliru. Yang benar yang mana? Nah yang benar mah yang ketiga, kelompok ketiga. Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan itu ditakdirkan bersama sebab-sebabnya. Kenapa terjadi demikian? Karena ada sebab. Kenapa orang kenyang? Sebabnya makan. Makan itu penyebab kenyangnya orang itu. Kenapa orang itu punya anak? Sebabnya adalah menikah lalu melakukan hubungan dengan istrinya. Ada hubungan sebab-sebab akibat. Dan diantara sebab tersebut, sebab dari peristiwa yang ditakdirkan tersebut, diantara penyebabnya adalah doa. Peristiwa yang terjadi bukan murni takdir tanpa penyebab. Tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Sehingga seketika seorang hamba melakukan sebab, sebabnya itu ikhtiar. Ikhtiar lahir termasuk ikhtiar syarih berupa berdoa. Dua-duanya ikhtiar itu. Umpamanya, umpamanya nih, Rizki, seorang ditakdirkan. Memperoleh Rizki. Itu berserta sebabnya. Orang itu nanti akan ditakdirkan, berupaya ikhtiar mencari Rizki. Apa? Dagang, jual jasa, kerja, apa saja. Dan juga berdoa. Doa dan ikhtiar termasuk Dua diantara sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Ketika orang tidak melakukan sebab, maka peristiwa yang dia inginkan tidak akan terjadi. Seperti kenyang. Penyebabnya tadi, makan. Seperti puas dari dahaga. Penyebabnya apa tadi? Minum. Seperti memiliki anak. Apa penyebabnya? Menikah dan melakukan hubungan dengan istrinya. Seperti panen. Takdir panen. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya dia bercocok tanam. Seperti keluarnya ruh. Hewan. Penyebabnya apa? Karena disembelih. Seperti masuknya seseorang ke dalam surga. Itu takdir. Penyebabnya apa? Amal soleh. Seperti masuknya orang ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah amal salah. Dosa dan yang sejenisnya. Inilah kelompok yang ketiga. Jadi, takdir ada sebabnya. Dan sebab ini memiliki hubungan yang kuat dengan takdir sebagai akibat. Dan pendapat ketiga inilah yang benar. Tapi pemahaman tentang yang poin ketiga ini tidak terfahami oleh dua kelompok yang pertama tadi. Dengan demikian doa termasuk sebab-sebab terkuat. Apabila ditakdirkan terjadi isi doa dengan doa itu, maka tidak bisa dikatakan tidak ada faedahnya doa. Doa itu berfaedah banget. Sama dengan menyatakan tidak ada faedahnya makan dan minum untuk meraih kenyang dan puas dari dahaga. Itu sebuah kekeliruan. Ya, makan dan minum faedahnya besar untuk meraih takdir kenyang dan puas. Nikah dan melakukan hubungan suami istri merupakan faedahnya besar untuk menghasilkan anak. Berdoa dan ikhtiar faedahnya besar untuk meraih apa yang kita inginkan. Bahkan, Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat. Tidak ada sebab, tidak ada ikhtiar yang lebih bermanfaat daripada doa. Dan tidak ada sebab dan ikhtiar yang lebih dahsyat dalam meraih hasil dibanding doa. Doa itu penyebab terkuat dan terdahsyat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itulah, maka para sahabat sebagai umat yang paling berilmu mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, yang paling faham tentang agamanya, mereka adalah orang yang paling kuat untuk melakukan sebab-sebab dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab. Berkata Umar bin Khattab r.a. Umar bin Khattab itu selalu minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan doa itu merupakan tentara terhebat yang dia miliki untuk menghadapi musuhnya. Dia berkata kepada para sahabatnya. Kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian. Tapi kalian ditolong dari langit. Ditolong oleh Allah. Dan salah satu penyebab betulnya pertolongan Allah itu apa? Doa. Makanya seringkali jumlah kaum muslimin sangat sedikit tapi selalu menang dalam medan perang. Ketika perang badar, musuh tiga kali lipat. Menang. Ketika perang khandak atau perang ahzab, kaum muslimin cuma tiga ribu orang, kaum musyrikin sampai dua belas ribu orang. Menang. Yang lebih hebat lagi dalam perang muqtah. Kaum muslimin cuma tiga ribu orang, tapi musuh sampai dua ratus ribu orang. Menang kebayang. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Yang menjadi penyebab menang atau kalahnya dalam medan peperangan itu, Allah menurunkan pertolongannya apa tidak? Kalau menurunkan pertolongan, dijamin menang. Walaupun sedikit. Tapi sebaliknya, walaupun banyak, tapi Allah tidak menurunkan pertolongan, musuhnya sedikit, bisa kalah. Ingat, ketika kalian minta pertolongan kepada Allah di medan perang badar itu, dan Allah mengijabah kalian dengan cara Allah mengirim lima ribu malaikat. Eh, seribu malaikat. Bi'alfi minal malaikat. Seribu malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Tapi sebaliknya, ketika Allah tidak menurunkan pertolongannya, kalah. Ya, terjadi pada waktu perang Uhud. Karena ketidaktaatan sebagian sahabat terhadap instruksi Rasul SAW, kalah. Seperti yang terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain itu, kaum muslimin sampai 12 ribu orang, Lu, luar biasa besar lu. Mereka tajub dengan banyaknya pasukan mereka. Ingat, ketika kalian merasa tajub dengan banyaknya jumlah kalian, padahal jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian. Diserang, kocarkacir itu. Awalnya. Tapi pada akhirnya menang setelah kesadaran kaum muslimin mulai pulih. Jadi kata Umar, Kalian itu bukan ditolong dalam menghadapi musuh Allah. Karena banyaknya jumlah kalian, tapi ditolongnya dari langit. Makanya Umar menyatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hammal du'a. Faizha ulhiltum bid du'a, ulhiltum du'a, fa'innal ijabah ma'ahu. Aku tidak menginginkan adanya keinginan untuk dijabah do'aku, tapi aku hanya menginginkan diilhamkannya do'a kepadaku. Agar diberikan keinginan untuk berdo'a itu cukup. Sebab apabila kalian diberi ilham untuk berdo'a, maka ijabah atas do'a itu pasti akan menyertainya. Jadi siapa orang yang diilhamkan, diberi ilham untuk berdo'a, diberi taufik, maka orang itu dikehendaki oleh Allah untuk diijabah do'anya. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, Udu'uni astajiblakum, mintalah kalian, berdo'alah kalian kepadaku, pasti aku akan penuhi do'amu. Kalau hamba aku bertanya kepada mu tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengijabah setiap do'a orang-orang yang berdo'a kepadaku. Malah kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah loh. Sebagaimana dalam sunan Ibn Majah dari Abu Hurairah radiyallahu'an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, malam yas'alillahi yaglab alaih. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Ini menunjukkan bahwa karir dan Allah berada dalam meminta dan taat kepadanya. Ketika kita meminta kepadanya, taat kepadanya, Allah ridho. Dan apabila Allah telah meridhoi, maka seluruh kebaikan berada dalam keridhoannya. Sebagaimana semua balak musibah yang menimpa seseorang itu karena kemurkaan Allah dan kemaksiatan kepadanya. Dalam kitab Zuhud, Imam Ahmad meribadkan sebuah asar. Allah berfirman, ini hadis kudsi. Aku itu Allah. Aku ini Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain aku. Apabila aku ridho, aku akan memberi barokah. Dan barokahku itu tidak ada ujungnya, tidak ada tamatnya, tidak ada hentinya. Dan apabila aku murka, aku marah. Aku akan melaknat dan laknatku bisa mencapai tujuh turunan. Akal ataupun naskuran hadis, juga fitrah, juga pengalaman umat-umat terdahulu dengan berbagai macam jenis, agama, ataupun pemahaman, seluruhnya menunjukkan bahwa upaya selalu mencari keridhoannya juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Itu semua termasuk sebab-sebab teragung, teraihnya segala macam kebaikan. sebaliknya, sebab-sebab sebaik sebaliknya adalah penyebab teraihnya segala keburukan. Sebaliknya dari hal yang tadi, menjauh dari Allah, selalu mencari kemurkaan Allah dengan melanggar larangannya, menjauhilah perintahnya, selalu berbuat jahat kepada sesama manusia, itu merupakan sebab-sebab terkuat teraihnya keburukan. Maka ni'mat Allah tidak akan teraih, azab Allah tidak akan bisa terhindari tanpa ketaatan, tanpa takarub kepada Allah, tanpa berbuat baik kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan teraihnya kebaikan dunia dan akhirat, atau teralaminya keburukan baik dunia akhirat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu disebabkan karena amal-amal yang akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya, dengan terpenuhnya syarat-syarat. Ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan dengan apa yang akan dia alami. Dan Al-Quran lebih dari seribu ayat menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang ada dalam ayat diterangkan keterkaitan balasan dengan hukum kauni dan perintah syari'i secara munasabah, berkesuswaian. Saya beri contoh, dalam surah Al-Araf ayat 166, Allah menyatakan فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّنُهُ عَنْهِ قُلْنَ لَهُمْ كُونُوا كِرَدَةً خَسِينَ Ketika mereka itu congkak. Congkak? Bukan congklak. Sombong. Sombong. Takabur. Jadi hulu. Gehu. Ketika mereka sombong sampai melanggar apa yang Allah larang, kami katakan kepada mereka. Jadilah kamu kerak-kerak yang hina. Monyet-monyet yang hina. Ini bukan perkataan saya. Ini firman Allah. كُنُوا كِرَدَةً خَسِينَ Mereka dijadikan kerak yang hina karena apa? Karena kesombongan sampai berani melanggar apa yang Allah larang. Hubungan sebab-akibat. Juga dalam Al-Quran surah Zuhruf ayat 55, Allah menyatakan فَلَمَّا أَسَفُونَ إِنْتَقَمْنَ مِنْهُمْ Ketika mereka membuat kami murka, kami azab mereka itu. Ya azabnya mereka, murkanya Allah, itu karena mereka membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah mengadab mereka karena mereka membuat Allah murka. Surah Al-Ma'idah ayat 38 وَسَارِقْ وَسَارِقْ وَسَارِقَةُ yaitu mencuri. Nakala sebagai hukuman atas mereka. Jadi ada hubungan sebab-akibat. Kenapa dipotong? Karena mencuri. Kenapa Allah azab? Karena tadi Allah membuat mereka murka. Kenapa dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina? Itu karena mereka sombong sehingga berani melanggar larangan Allah. Hubungan sebab-akibat. Itu yang buruk-buruknya ya. Termasuk yang baik-baiknya juga ada hubungan sebab-akibat. Allah berfirman dalam surah Al-Azab 35 Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idhina furujahum wal-hafidhat wal-zakirin allaha kathir wal-zakirat a'addallahu lahum maghfiratau wa ajran a'zima Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Mu'min laki-laki dan mu'min perempuan. Orang yang qanit yang taat kepada Allah dan Rasulnya laki dan perempuan. Orang yang jujur laki ataupun perempuan. Orang yang sabar laki ataupun perempuan. Orang yang khusyuk laki ataupun perempuan. Orang yang bersodakah baik laki ataupun perempuan. Orang yang saum baik laki ataupun perempuan. Orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka baik laki ataupun perempuan. Dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah baik laki dan perempuan. Allah janjikan kepada mereka Ampunan dan pahala yang besar Kenapa mereka diberikan ampunan dan pahala yang besar Sebab nyata itu Iman, Islam, Iman, Taat, Jujur, Sabar, Khusu, dan seterusnya Dan ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak Pertama itu Kedua kadang-kadang Al-Quran itu menjelaskannya itu dengan Mempenjelasan syarat dan balasan Adanya syarat terpenuhi Maka balasannya ini Dengan syarat, syarat tersebut dipenuhi dulu Kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak diberikan balasan Hubungan sebab-akibat juga Allah berfirman contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 29 Hei orang-orang beriman Kalau kamu bertakwa kepada Allah Ini syaratnya Ketakwaan berefeknya kepada ilmu Iya Siapa yang bertakwa Allah akan mudahkan Orang itu untuk memahami ilmu Sya Kata Allah Apabila kalian bertakwa Allah akan berikan ilmu Kata Syah Al-Uthaymin Termasuk firasat Allah akan berikan firasat Yang lebih tajam Karena ketakwaan Hei orang-orang beriman Apabila kalian bertakwa Kepala Allah Allah akan berikan furqan Kepada kalian Allah juga akan Hapuskan dosa-dosa kalian Dan Allah juga akan mengampuni Kalian Dihapus kesalahan Dihampuni dosa Karena apa? Karena taqwa Syaratnya taqwa Allah akan berikan ilmu Termasuk firasat Allah hapuskan kesalahan Allah ampuni dosanya Juga diterangkan Dalam at-taubah Ayat 11 Fa intabu Waqamu sholah Wa tu zakah Fa ikhwanukum fiddin Kalau mereka itu Tetap tinggal bersama kalian Mendirikan sholat Mendirikan zakat Maka mereka adalah Ikhwan Atau saudara kamu Dalam agama Yang ngap saudara dalam agama Asal-salatnya tadi Sholat zakat Juga surah jin Ayat 16 Allah berfirman Wa'allawistaqamu Ala tariqati La'asqaynahum Ma'an ghadaqa Seandainya mereka itu Istiqamah Di atas jalan kebenaran Kami pasti akan Limpahkan kepada mereka Air yang sangat banyak Barokah itu Asal apa? Asal mereka istiqamah Istiqamah Berakibat Akan diberikan Barokah Berupa rizki Di dunia Ini hubungan Sebab-akibat Kadang-kadang Al-Quran Menggunakan Lam Ta'lil Huruf Lam Tapi Lita'lil Ta'lil itu menunjukkan Dengan makna Sebab Karena Huruf Lam Allah menyatakan Liyadabbaru Ayati Wuliadakara Ulul Albab Huruf li Agar mereka Mentadaburi Al-Quran Dan Sehingga Orang-orang Yang Memiliki Akal Orang-orang Berakal Bisa Mengambil Pelajaran Karena Mentadaburi Al-Quran Dapat ilmu Dapat pelajaran Hubungan Sebab-akibat Lita'kunu Syuhada Al-Nas Wayakuna Rasul Alaykum Syahida Kadja'al Jikal Jalnakum Umat Awasata Kami telah Menjadikan Kalian Sebagai Umat Pertengahan Agar Kalian Menjadi Saksi Bagi Manusia Dan Rasul Menjadi Saksi Atas Kalian Ini Huruf li Ada Hubungan Sebab-akibat Kadang-kadang Memakai Lafad Kai Kai Itu Juga Maknanya Karena Agar Tapi Dengan Makna Sebab Allah Menyatakan Kaila Yakuna Dulatan Bainal Agniya Imingkum Agar Kekayaan Ini Tidak Hanya Berputar Di Kalangan Orang-orang Kaya Saja Di Ada Infak Ada Sodak Ada Pembagian Kepada Fukara Dan Masakin Kenapa Itu Dilakukan Kenapa Itu Menjadi Syariat Bagi Allah Agar Kekayaan Ini Tidak Tidak Berputar Hanya Di Kalangan Orang-orang Kaya Orang Miskin Pun Kebahagian Disyariat Kanya Infak Zakat Sodak Bantu Bantu Orang Itu Dalam Rangkah Itu Ada Hubungan Sebab Akibat Kadang-kadang Dengan Memakai Huruf B Sebab B Sebab Itu B Dengan Mana Sebab Allah Menyatakan Dhalika Bima Qaddamats Aydikum Di Azab Mereka Itu Bima Qaddamats Aydikum B B Disini Dengan Sebab Sebab Apa Apa Yang Telah Kalian Lakukan Dosa Dosa Yang Telah Kalian Lakukan Itu Yang Menyebabkan Kalian Di Azab Di Azab Itu Karena Dosa Ada hubungan Sebab Akibat Al Al-Ma'idah 105 Menyatakan Bima Kuntum Tak Malun Bi Karena Sebab Apa Apa Yang Kalian Lakukan Bima Kanu Yak Yaksibun Karena Apa Apa Yang Mereka Telah Upayakan Yang Demikian Itu Sebab Bi Biannahum Sebab Mereka Dulu Kufur Kepada Ayat Ayat Allah Kadang Kadang Dengan Memakai Maful Li Ajli Maful Li Ajli Itu Susah Diterangkannya Dalam Bahasa Kita Maful Itu Artinya Objek Li Ajli Itu Karena Jadi Objek Dengan Apa Ya Dengan Makna Karena Umpamanya Kum Tulil Ustaz Ijlalan Lahu Nah Seperti Itulah Dalam Contoh Bahasa Aku Berdiri Bagi Sang Ustaz Kenapa Berdiri Ijlalan Lahu Karena Memuliakan Dia Ijlalan Ini Disebut Maful Min Ajli La Taqtulu Awladakum Khasyata Imlaqa Jangan Kalian Membuluh Anak-anak Kalian Kenapa Khasyata Imlaq Karena Khasyata Ini Maknanya Karena Takut Kelaparan Nah itu Semuanya Karena ada hubungan Sebab Akibat Terlarangnya Membunuh Anak-anak Dan orang-orang Saat itu Melakukan Pembunuhan Kepada Anak-anak Bayi Sebabnya Apa Karena Takut Nanti Teka Paraban Tidak Terparabi Tidak Ter Apa Teka Paraban Tidak Ter Tidak Terkasih Makan Tidak Bisa Ngasih Makannya Bunuh Lagi Kecil Lagi Bayi Dicekek Kayak Begitulah Banyaknya Orang-orang Yang tidak Memiliki Banyak Anak Sekarang Karena Itu Karena Takut Tidak Tidak Bisa Memberi Makan Kami Yang Beri Rizki Kepada Kalian Dan Juga Kepada Mereka Maka Jangan Dibunuh Jadi Ada hubungan Sebab Akibat Allahu Azza Menyatakan Farajulun Wamru'atani Mimma Tardawna Mimman Tardawna Mina Syuhada Antadilla Ihdahuma Fatudhakra Ihdahumal Akhra Ini tentang Persaksian Pinjam Meminjam Pinjam Meminjam Harus Ada Dua Orang Saksi Kalau Di Tengah Jalan Jarang Orang Kalau Tidak Ada Dua Orang Saksi Dari Kalangan Laki Laki Boleh Satu Saksi Dari Laki Laki Dan Dua Orang Wanita Kalau Ada Dua Laki Laki Cukup Kalau Hanya Laki Laki Satu Dua Orang Wanita Satu Laki Laki Berbanding Dengan Dua Orang Wanita Kenapa Wanita Ini Harus Dua Orang Allah Menyatakan Kalau Salah Satu Di Antaranya Lupa Yang Keduanya Bisa Mengingatkannya Rata Rata Wanita Lebih Cepat Pelupanya Daripada Laki Laki Dalam Kondisi Normal Pun Begitu Apalagi Kalau Sudah Agak Sedikit Sepuh Terkena Pikun Terkena Pelupa Terkena Apa Yang Sekarang Disebut Dengan Penyakit Dimensia Gitu Baru Beberapa Menit Yang Lalu Ngomong Begitu Sudah Lupa Lagi Terhadap Apa Yang Dia Omongkan Baru Beberapa Menit Yang Lalu Dia Berbuat Begitu Lupa Lagi Mengingkari Apa Yang Sudah Dilakukannya Wanita Kebanyakan Seperti Itu Makanya Dua Saksinya Juga Dalam Surah Al-Araf Seratus 72 Allah Menyatakan Antakulu Yawm Al-Qiyamah Inna Kun An Hada Ghafilin Kata Allah Azawajal Ya Kenapa Allah Mengingatkan Kembali Ini Diutusnya Para Nabi Para Rasul Padahal Padahal Dahulu Dahulu Waktu Manusia Sedang Ada Di Alam Rahim Di Rahim Ibunya Sudah Diingatkan Sebelum Ruh Ditiupkan Ada Dialog Antara Allah Dengan Ruh Itu Apakah Kalian Kamu Mengakui Aku Sebagai Rabb Ya Kami Bersaksi Engkau Rabb Kami Kenapa Allah Ingatkan Itu Kata Allah Agar Ini Agarnya Ini Disebut Mahfun Min Ajri Tetapi Mahzuf Tidak Disebutkan Lafad Karnanya Itu Tidak Disebutkan Tapi Terkandung Disebut Mahzuf Mahzuf Itu Dibuang Lafad Tapi Maknanya Masih Ada Agar Kalian Nanti Pada Hari Kiamat Tidak Bicara Oh Kami Lupa Kan Sekarang Jangankan Di akhirat Sekarang Aja Kita Umpamai Anggaplah Para Remaja Para AGB Yang Masih Fresh Kalau Kita Sudah Puluhan Tahun Sudah Sepuh Sudah Aki Aki Dan Nini Nini Gitu Ya Para ABG Aja Yang Masih Fresh Ingatannya Ingat Nggak Ketika Dia Masih Dalam Perut Ibu Nggak 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 Tapi Waktu Di Perut Ibu Itu Kita Sudah Diminta Persaksian Alastubi Rabbikum Bukankah Kamu Mengakui Aku Rabbimu Dijawab Balas Ya Diingatkan Lagi Sekarang Kenapa Diingatkan Agar Kalian Nanti Di hari Kiamat Tidak Bicara Oh Kami Lupa Nggak Ingat Lagi Kan Sudah Diingatkan Ketika Di Rahim Ibu Sudah Bersaksi Tentang Kerubu Biahan Allah Siap Mengabdi Kalau Sudah Lahir Nah Setelah Lahir Diingatkan Kembali Ini Kamu Dulu Sudah Bersaksi Sekarang Follow up Persaksian Tindak Lanjuti Persaksian Dengan Ketaatan Selama Hidup Kenapa Diingatkan Lagi Agar Nanti Kalian Tidak Punya Alasan Oh Kami Lupa Nggak Ingat Lagi Udah Diingatkan Lagi Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Nah Pada Jemaah Sekalian Penelajaran Atau Penjelasan Dari Al-Quran Tenghal Ini Masih Sangat Banyak Contoh Contohnya Yang Menunjukkan Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Amal Yang Kita Lakukan Dengan Nasib Kita Baik Nasib Kita Di Masa Yang Akan Datang Ketika Masih Hidup Di Dunia Ataupun Nasib Kita Di Maka Hati-hati Dengan Amalan Kita Termasuk Di Antara Amalan Yang Berpengaruh Terhadap Nasib Kita Nanti Ataupun Di Akhirat Alah Doa Tidak Disangka Lagi Doa Salah Satu Ikhtiar Syari Yang Berpengaruh Besar Kepada Nasib Dan Keadaan Kita Di Hari Yang Akan Datang Termasuk Di Akhirat Nanti Penjelasan Ini Nanti Kita Akan Lanjutan Di Hari Sini Akan Datang Sekarang Cukup Sampai Disini Saja Dulu Dan Kita Masih Punya Sesea Waktu Yang Ada Kita Akan Gunakan Untuk Tanya Jawab Sesea Sesea Baik Syukra Ustaz Atas Pemapanan Materinya Dan Kepada Para Pendengar Dan Pemirsa Juga Jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia Dimanapun Antum Berada Kami Mengundang Kepada Antum Yang Akan Bertanya Langsung Kepada Ustaz Silahkan Bisa Melalui Lain Telepon Di Nomor 022 86 86 26 37 Sekali Lagi Di Lain Telepon 022 8 6 8 6 2 6 3 7 atau melalui pesan singkat ke nomor 0 8 1 1 2 2 7 1 4 7 6 Baik, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah, beliau tidak menyebutkan namanya Ustaz bolehkah doa yang berasal dari Rasulullah s.a.w. yang berbunyi Allahumma inni as'alukal firdausal ala minal jannah Saya tambahkan menjadi Allahumma inni as'alukal firdausal ala minal jannati liwalidayah wa ahli Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga firdaus Surga yang tertinggi untuk kedua orangtuaku dan keluarga ku Silahkan Ustaz Ya, bukan firdausal ala tapi a'ala Allahumma inni as'alukal firdausal ala Ya Pertama Kalau doa itu Doa yang kita ucapkan secara mutlak Tidak muqayyad maka boleh Apapun Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau surga firdaus yang paling tinggi Bukan hanya untukku tapi juga untuk kedua orangtuaku Boleh gak ditambahkan seperti itu? Boleh Tidak ada terlarangan Tapi ada tapinya Berarti doa itu doa karangan kita sendiri bukan dari Rasul SAW Bagaimanapun Sebaik-baik contoh adalah contoh Rasul AS Ucapkan dulu doa itu seadanya dari Rasul AS Lalu ucapkan lagi Doa tersebut yang kedua kali dengan menyertakan kedua orangtua kita Jangan lupa akan mintakan ampun untuk kedua orangtua kita Doa yang kita baca dalam sholat janazah Ya kita baca dalam sujud kita untuk kedua orangtua Baca untuk kedua orangtua kita Itu jauh lebih lengkap Boleh gak kita membaca doa tadi Allahumma inni as'aluka jannatil firdausil a'la Wali wali daya Boleh tidak apa-apa Tidak terang karena itu doa yang mutlak Allahumma inni as'aluka jannatil firdausil a'la Kita kembali beralih ke penanyaan berikutnya Dari Aseb Bahri di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz istri saya sedang hamil tujuh bulan Apakah ada amalan khusus Seperti membaca surat-surat Al-Quran Yang khusus menjelang kelahiran Jazakallahu khairan Ya barakallahu Wa jazakallahu khairan Barakallahu fiq Aseb Bahri Semoga kandungannya Sampai proses melahirkan Dilancarkan Dimudahkan oleh Allah SWT Dan anaknya sehat Ibunya sehat Anaknya menjadi soleh dan soleh Adakah amalan tertentu dari syariat Untuk membaca ayat-ayat tertentu Tidak ada amalan tertentu Tapi sebaik-baiknya adalah Ketika mengandung Ketika mengandung Ayahnya juga ketika Sejak bujang malah Tidak apa-apa Bahwa Mendekat kepada Allah SWT Dengan cara Memperbanyak sholat Memperbanyak Takarruh Kepada Allah SWT Ya Sebagaimana Seorang Ulama atas turi Namanya Itu sejak bujang Tidak pernah lewat tahajud Ditanya Kenapa Kamu seperti itu Tahajud itu luar biasa Dia bilang apa Karena aku Ingin menjaga Calon anakku Dalam tulang sulbiku Untuk selalu mendekat Kepada Allah Sampai Allah nanti Mengeluarkan Dia Menjadi anak Ketika dia lahir Nanti Dibawa Bertakarruh Kepada Allah Sejak mulai Sebelum menikah Calon anaknya Yang berupa Sperma yang ada Dalam tulang sulbiknya Dibiasakan Diajak Takarruh Sejak muda Ya Pas ketika Dipancarkan Ketika melakukan Hubungan dengan Istrinya Terus Dinempel Di dinding Rahim Istrinya Kemudian Menjadi Sigot Dan calon Bayi Terus Bawa taqarruh Kepada Allah Baca Al-Quran Banyak berdoa Banyak berzikir Dan banyak Melakukan Solat Fardu Ataupun sunnah Kalau solat Fardu Tidak bisa diperbanyak Tetap segitu 17 rokat Solat sunnah Tapi gak ada Amalan khusus Baca surat khusus Tertentu Amalan khusus Tertentu Intinya Bawa taqarruh Kepada Allah Azza wa Jalla Wallahu alam Silahkan Syukran Jazakallah Kepada Ustaz yang telah Menjawab pertanyaan Dari penanyaan tadi Kami kembali Mengundang kepada Antum Para pendengar Arbamirsa Atau jamaah Mumtaz Indonesia Bagi Antum Yang akan Menelpon Silahkan Bisa melalui Line Telepon Di nomor 022-86862637 Atau melalui Pesan singkat Ke nomor 0811-227-1476 Baik Sudah ada yang menelpon Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Silahkan Siapa dari mana Bu Bu Yati Silahkan Bu Yati Kalau doa ini ya Ustaz Untuk anak-anak itu Mas Yang Logi Adli Minas Soleh Mas Itu yang Belum Ada Mungkin Kalau yang Udah Anak-anaknya Dan cucunya Terus Doa Dalam Menuju Meminta Memohon Agar Dikasih Hidayah Ustaz Dan Pada Soleh Itu Gimana Ustaz Doanya Mohon Di Ustaz Ya Wa Jazakillahu Khairan Wa 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 Yatid Di Melonggerin 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 Ada Banyak Doa Doa Baik Al-Quran Maupun Hadis Yang Sohih Jadi Jadi Minta Disolehkan Anak-anak Kita Termasuk Salah Satunya Agar Diberi Hidayah Bisa Rabbana Hablana Min Azwazina Wa Dhurriyatina Kurra Ta'ayun Wa Jalil Mutaqina Ya Allah Berilah Rabbana Hablana Berikan Berilah Kepada Kami Istri Isi Dan Anak-anak Yang Menjadi Kurra Ta'ayun Sumber Kebahagiaan Kami Mana Sumber Kebahagiaan Menjadi Soleh Dan Solehah Sebab Tidak Ada Yang Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Dari Anak-anak Kesolehan Mereka Itu Doa Dari Ayat Untuk Meminta Istri Pasangan Dan Anak-anak Turunan Cucu Yang Soleh Solehah Nah Salah Satu Bentuk Kesolehan Atau Penyebab Kesolehan Mereka Diberi Hidayah Oleh Allah Walaupun Numpah Orang Tua Anak-anak Kita Sudah Dewasa Tapi Pika Sebelun Nyebelin Ngebetein Bikin Kesel Orang Tuanya Terus Ya Tidak Apa-apa Baca Doa Itu Solehkan Mereka Itu Mengandung Mana Beri Hidayah Mereka Allah Berikan Kepadaku Turunan Yang Soleh Isri Dan Turunan Yang Soleh Salah Satunya Maknanya Beri Hidayah Mereka Ya Allah Berikan Kepadaku Dari Simud Anak-anak Yang Baik Yang Baik Baik Yang Soleh Itu Doa Doa Dari Al-Quran Banyak Tinggal Dihafal Baca Silahkan Dalam Sujud Dibaca Ya Wallah 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 Baik Syukran Kepada Pertanyaan Dari Ibu Yati Melong Green Kami Buka Kembali Penelpon Dari Melalui Lain Telepon Nomor 022 866 2637 Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Dimana Saya Pak 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 Dari Dari Solo Ya Silahkan Pak Dari Solo Ya Silahkan Pak Pada Tanggal 10 11 14 13 Halo Ya Silahkan Pak Dilanjutkan Pertanyaannya Silahkan Pak Tanggal 10 Sampai 13 Ya Ya Tanggal 10 Sampai 13 Belija Setiap Setiap Surah Terima Waktu itu Ada Baca Apa itu Ada Ada Ya Iya Terima 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 Bapak Dari Solo Tadi Barakallahu Fik Ada dalilnya Enggak Seusai Setiap Solat Takbir Dari Tanggal Bukan Tanggal 10 Tapi Sejak Tanggal 9 Dulhijjah Jadi Masuk 9 Dulhijjah Disyariatkan Disunahkan Untuk Takbir Secara Mutlak Dan Juga Secara Muqayyad Muqayyad Yaitu Pada Waktu Seusai Solat Fardhu Dan Yang Mutlaknya Kapan Saja Dimana Saja Di Rumah Rumah Di Jalan Jalan Di Pasar Pasar Gitu Ya Dengan Takbir Seperti Yang Kita Kemandangkan Waktu Takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wallahu Akbar Wallillah Ilham Terus Ya Yang Muqayyad Ada Dua Ba Setiap Solat Dan Ketika Akan Melakukan Solat Ya Itu Silahkan Dilakukan Ada Dalamnya Ada Imam Bukhul Dalam Kitab Sahihnya Menjelaskan Bahwa Ibnu Umar Dengan Abu Hureyrah Radiyallahu Anhumah Itu Berjalan Ke Pasar Ya Lalu Mereka Takbir Orang-orang Para Tabin Satu Nabi Solsem Sudah Tidak Ada Karena Para Sahabat Jadi Rujukan Utama Dalam Pengamalan Syariat Islam Ketika Melihat Dua Orang Sahabat Besar Ini Bertakbir Orang-orang Mendengar Kemudian Orang-orang Pun Bertakbir Mengikuti Takbir Kedua Sahabat Ini Lalu Bergemuruh Suara Takbir Tersebut Di Jalan Jalan Di Pasar Pasar Ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Ta'ala Menyatakan Bahwa Disunnahkan Untuk Bertakbir Juga Di Setiap Selesai Solat Dan Ini Termasuk Takbir Yang Muqayyad Dari Segi Waktu Bada Solat Solat Fardu Ya Walaupun Umpamanya Dia Ibu 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 Umpah Solat Di rumah Sendirian Ya Tidak Apa- Ya Ada Pun Seusai Itu Selain Itu Termasuk Takbir Yang Mutlak Kapan Saja Dimana Saja Selama Di Tempat Yang Layak Ada WC Sambil Dan Maka Tidak Boleh Bertakbir Ya Itulah Syariah Takbir Dimulai Tanggal Sembilan Dulhijjah Sampai Tanggal Tiga Belas Hari Ini Hari Terakhir Nanti Sampai Maghrib Silahkan Takbir Setelah Maghrib Maka Selesailah Takbir Dari Salah Satunya Riwayat Imam Bukhari Ucapan Para Sahabat Tadi Dan Sahabat Ini Tentu Saja Tidak Mungkin Ijtihad Sendiri Dalam hal Itu Pasti Ada Sunnah Dari Rasul Alayhi Salatu Wassalam Allahu Alam Silahkan Syukran Ustad Atas Jawabannya Kita kembali Atau kita Beralih Dulu Ke Penanyaan Melalui Pesan Singkat Dari Mai Di Jogja Beliau Bertanya Assalamualaikum Ustad Adakah Doa Untuk Agar Hati Tenang Karena Kalau Ingat Dosa Dan Kesalahan Baik Dari Diri Sendiri Maupun Dari Anak Hati Jadi Takut Silahkan Ustad Iya Itu Doa Doa Untuk Orang Orang Yang Sedang Resah Gelisah Risau Dan Galo Dan Yang Sejenisnya Banyak Ya Salah Satunya Adalah Doa Yang Masyur Dari Rasul Salam Hadis Wai Imam Muslim Siapa Orang Yang Sedang Mengalami Keresahan Atau Kegelisahan Ham Dan Hazen Ham Dan Hazen Ini Dua Duanya Resah Dan Gelisah Penyebabnya Ada Yang Berbeda Kalau Ham Bahasa Kitanya Resah Itu Karena Ketidakpastian Hal-hal Yang Akan Datang Yang Belum Terjadi Kalau Hazen Karena Yang Sudah Terjadi Bahasa Kitanya Sedih Ya Peristiwa Yang Telah Terjadi Membuat Kita Nggak Nyaman Perasaan Atau Bahasa Kitanya Sedih Itu Hazen Kalau Mengingat Hal Yang Akan Datang Kita Resah Dan Gelisah Khawatir Maka Itu Ham Ya Ada Nggak Ada Siapa Orang Yang Merasa Resah Dan Kesedihan Lalu Dia Berdoa Allahumma Ini As'aluka Bikul Lismin Sammaitalaka Bihi Nafsak Au Angzaltahu Fi Kitabik Au Anlam Tahu Ahadan Min Khalqik Aw Istaksarta Bihi Fi Ilmil Ghaybi Indak Ya Ya Allah Sungguhnya Aku Meminta Kepada Engkau Dengan Menyebut Nama-nama Yang Engkau Telah Namakan Nama itu Untuk dirimu Sendiri Atau Nama-nama Yang Engkau Turunkan Dalam Kitabmu Atau Nama-nama Yang Engkau Ajarkan Kepada Salah Seorang Di Antara Makhlukmu Atau Nama-nama Yang Hanya Engkau Saja Yang Mengetahui Nama Itu Dalam Ilmu Ghayb Yang Ada Di Simu Ya Aku Minta Agar Engkau Menjadikan Al-Quran Ini Sebagai Penenang Jiwaku Sebagai Penentram Hatiku Sebagai Pengusir Rasa Resahku Sebagai Penghilang Rasa Sedihku Ya Itu Ada Hadis itu Saya Riwayat Imam Muslim Ada Lagi Hadis Yang Berisi Allahumma Inni Auzubika Min Al-Hammi Wal-Hazan Wal-Azzi Wal-Kasal Wal-Bukhli Wal-Jubni Wal-Haram Wal-Azab Al-Qabr Ya Allahumma Aati Nafsi Taqwaha Wa-Zakkiha Anta Khayra Man Zakkaha Anta Waliuh Maulaha Allahumma Inni Auzubika Min Ilmin La-Yanfa' Min Kalbin La-Yakhshya' Ya Allah Semuanya Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Ham Dan Hazan Ham Itu Resah Hazan Itu Sedih Itu Ada Yang Seperti Itu Kalau Karena Kesedian Itu Karena Kesulitan Yang Sedang Kita Hadapi Baca Lagi Doa Untuk Menghadapi Kesedian Itu Doa Nabi Yunus Rasul Menyebutkan Doa Nabi Yunus Ketika Nabi Yunus Mengalami Kesulitan Yang Mengancam Nyawanya Itu Di dalam Perut Ikan Beliau Menyatakan La-Ilah Ila Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Al-Dhalimin Terus Juga Allahumma Lassahla Illa Maja'al Tau Sahla Tidak Ada Kemudahan Kecuali Apa-apa Yang Engkau Buat Mudah Dan Engkau Akan Merubah Kesedihan Kalau Engkau Menghendaki Menjadi Sebuah Kemudahan Jadi Itu Adalah Doa Untuk Mengusir Kesedihan Dan Kepedihan Terakhir Baik Kita Angkat Pertanyaan Dari Penelpon Silahkan Di 022 8686 2637 Halo Ya Halo Assalamualaikum 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 Siapa Dimana Pak Dengan Abu Dasan Di Cinggadung Silahkan Pak Ustaz Ini Terkait Redak Untuk Buka Puasa Ustaz Kan Kalau Yang Biasa Itu Kan Jahabat Doma Waptalatil Uruf Waptalat Ajru Dan Semua Nah Kalau Yang Ini Ustaz Saya Dapat Ada Protekan Katanya Lafaznya Itu Ya Ya Itu Boleh Dilepaskan Atau Gimana Ustaz Lebih Lebih Sahabat Sahabat Ya Kali Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bapak Dari Cinggadung Barusan Barakallahu Fikya Doa Bukasam Yang Sahih Yang Tadi Yang Pertama Yang Menyatakan Zahabat Doma'u Waptalatil Uruku Wathabatal Ajru InsyaAllah Itu Yang Sahih Ada Pun Doa Kedua Yang Bapak Bacakan Tadi Wallahu Alam Saya Belum Mengetahui Apakah Itu Sahih Atau Tidak Nanti Kita Akan Cari Terlebih Dahulu Namun Saya Salim Bini Alhamdulillah Dan Alihazan Dalam Sifat Sahum Nabi Ketika Menjelaskan Doa Doa Beliau Menyatakan Itulah Hadis Yang Sahih Dan Tidak Ada Yang Selain Seperti Doa Allahumma Ada Lagi Tambahan Birahmatik Ya Arhaman Rahamin Hadis Itu Doif Ya Walaupun Itu Imam An-Nabi Mencantumkan Itu Dalam Kitab Al-Adhkar Tapi Diteliti Sanarnya Oleh Para Ulama Ternyata Doif Lalu Dijelaskan Alasan Ketoifannya Jadi Tidak Tidak Ada yang Sahih Selain Itu Jadi Yang Yang Tadi Sahih Menyatakan Hasan Bukan Sahih Yang Menyatakan Dan Dham Dham Al-Dham Ma'u Wa Am-Tallat Al-Uruku Wa Thabatal Was Habatal Ajru Insyaallah Telah hilang Haws Telah Basah Kerongkongan Dan Telah Tetap Pahala Itu Insyaallah Yang kedua Saya belum Tahu Suhiyah Tidaknya Tapi Nanti Kita Akan Cari Terima Kasih Ini Masukan Yang Berharga Untuk Menambah Ilmu Bagi Saya Dan Insyaallah Nanti Manfaat Bagi kaum muslimin ya sudah cukup waktu yang kita miliki insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati